Intro Ya tugas pengawasan dan pengamanan tempat pemungutan suara dalam pemilu merupakan tanggung jawab petugas keamanan dan pengawas pemilu. Oleh karena itu tak perlu ada aksi khusus untuk mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Apalagi sampai mengerahkan massa dari luar Jakarta. Selanjutnya Polri mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban selama jalannya proses pemilihan. Seperti apa lengkapnya penanganan pilkada DKI Jakarta rekan Ahmad Merodi akan mengaparkannya untuk Anda. Silahkan Dodi. Baik terima kasih. Paling kita akan langsung mulai saja sejumlah informasi yang kami miliki terkait dengan kesiapan pilkada besok. Memang Polda, Metro Jaya, KPUD dan kemudian Bawah Aslu DKI telah mengeluarkan maklumat ada tiga poin utama. Yang pertama adalah setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun. Yaitu datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya karena membuat situasi kamtip mas kurang kondusif. Itu poin pertama. Sedangkan kita lihat poin keduanya. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta akan melaksanakan kegiatan tersebut maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali ke tempat asalnya. Lalu poin terakhir adalah bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa ke Jakarta dan melanggar aturan hukum maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum. Lalu bagaimana dengan kekuatan pengamanan Pilkada DKI Jakarta untuk putaran kedua? Kami juga punya datanya. Ya ini dia sebanyak 20 ribu personel kepolisian akan disiapkan untuk mengamankan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan berlangsung besok. Kemudian dari TNI akan menyumbang 15 ribu personel. Kemudian gabungan Linmas, Kemendagri, Pemda dan juga dari kalangan masyarakat sebanyak 30 ribu personel. Sehingga total akan ada 65 ribu personel. Kenapa begitu banyak? Karena memang yang di cover juga cukup banyak. Kalau kita lihat ini dia datanya. Untuk total TPS sendiri ada 13.034 TPS di Jakarta besok yang akan melangsungkan pemungutan suara. Dengan ceritaan bahwa untuk satu TPS maka akan ditempatkan satu polisi dan satu tentara. Dan bahkan kalau ada kejadian khusus misalnya ada TPS yang dinilai cukup rentan begitu maka akan kemudian ditambah jumlah polisinya. Jadi dua polisi dan kemudian dua tentara. Kita lihat berikutnya adalah bagaimana kemudian sistem pengawasan di TPS. Akan ada pihak dari Bawaslu nanti yang akan mengawasi tentu saja. Kemudian juga ada saksi yang ditempatkan di setiap TPS. Pengamat independen juga akan ada. Dan yang terakhir dari kalangan media masa. Nah kemudian kita sedang dihebohkan dengan ajakan untuk datang dari daerah ke DKI Jakarta ketepatnya ke sejumlah TPS yang disebut dengan Tamasya Almaida. Ini kita breakdown apa sebetulnya Tamasya Almaida ini. Tamasya Almaida adalah imbauan kepada umat yang tinggal di luar Jakarta untuk datang ke tiap TPS di Jakarta pada hari pencoblosan. 19 April 2017. Semua pembiayaan dilakukan sendiri. Kemudian diharuskan berkoordinasi dengan humas terkait lokasi TPS. Klaimnya akan ada 100 ribu peserta aksi yang telah mengonfirmasi untuk datang ke Jakarta. Sedangkan pesertanya berasal dari Jabodetabek, kemudian dari Medan, dari Madura, dan dari sejumlah daerah lainnya. Lalu bagaimana dengan sikap PBNU sendiri terkait dengan Pilkada DKI Jakarta? Ada beberapa poin juga, kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama adalah mengajak seluruh warga DKI Jakarta untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan Pilkada dan setelah pelaksanaan Pilkada. Poin kedua, mengajak semua pihak mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan masyarakat DKI Jakarta yang menjemuk ini. Selanjutnya, menyerukan kepada semua pihak untuk mempercayakan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta kepada aparatur yang diamanatkan oleh pemerintah dan undang-undang sebagai penyelenggara Pilkada. Dan kemudian ada juga sejumlah tokoh yang mengularkan tanggapan terkait dengan Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung besok. Tentu saja dari orang nomor satu di Republik Indonesia, Joko Widodo, saya mengajak seluruh warga yang mempunyai hak untuk memilih gunakan hak pilih itu tanpa ragu. Selanjutnya, dari Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, saya kira bagus itu. Tidak ada mobilisasi masa, semua berjalan saja dengan benar dan dengan sesuasana yang kondusif diawasi oleh yang memiliki kompetensi. Masyarakat ikut mengawasi itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah mobilisasi masa besar-besaran dari pihak manapun. Kemudian dari Said Akhil Siraj, Ketua Umum PBNU, tidak perlu dilakukan. Ini maksudnya mobilisasi masa. Tidak perlu ramai-ramai. Dari dulu saya tidak senang dengan pengerahan masa. Selanjutnya dari MGR Ignatius Suhario, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia TKWI, Uskup Agung Jakarta, kita wajib mendukung segala upaya pemerintah mensukseskan Pilkada DKI Jakarta Putaran Kedua serta menjaga keamanan dan kedamaian demi keutuhan NKRI. Kemudian dari Pendidikan Henriette T. Huta Barat, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, setiap warga negara yang baik wajib berpartisipasi dalam Pilkada sebagai wujud pengorbanan yang nyata bagi Nusa dan bangsa. Ya, itu tadi dimiliki informasi yang kami miliki. Fale, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Dodi atas informasi yang Anda sampaikan. Ya, pemirsa Kapolri mengeluarkan maklumat kepada seluruh Kapolda untuk melarang kelompok masa yang besar mendatangi Jakarta pada keadaan 19 April mendatang. Kapolri memerintahkan untuk melakukan tindakan tegas jika masa besar datang ke TPS. Kapolda, saya sudah perintahkan membuat maklimat untuk melarang masa dari luar Jakarta masuk ke dalam Jakarta, ya, kalau untuk jalan-jalan, ya. Tapi kalau dalam rangka apapun namanya, datang ke TPS, apalagi dalam jumlah besar, itu membawa dampak indikat, apa, intimidatif secara politis, secara psikologis, itu sudah kegiatan politik. Dan kita akan melakukan tindakan tegas dengan diskresi yang ada pada mereka. Yang kedua, saya sudah meminta pada seluruh Kapolda yang ada di Jawa, Lampung, beberapa tempat di Sumatera, untuk melarang, mengeluarkan maklumat, menindaklanjuti Pak Kapolda, Metro Jaya, mengeluarkan maklumat, Kapolda-Kapolda lain, mengeluarkan maklumat, melarang. Kalau identifikasi mereka inilah tujuannya berangkat ke Jakarta dalam rangka pilkada, bukan kegiatan ibadah, itu ya, pilkada apapun juga politik ini, maka dari sepihak manapun juga, baik pasangan nomor dua, maupun pasangan nomor tiga, saya sudah perintahkan kepada seluruh Kapolda lain, gunakan diskresi amankan, dan periksa mereka, mau kemana dan dalam rangka apa. Ya, itu tadi pernyataan disampaikan oleh Kapolri, terkait dengan pelaksanaan pilkada pada esok hari di Jakarta. Kita lanjutkan, jalur kita pemirsa saya ke Pak Rubikin. Pak Rubikin, ini tadi ada pernyataan dari PBNU, yang menyatakan bahwa ini akan diserahkan sebetulnya kepada APART untuk pengamanan. Dari Anda, apakah ada informasi tambahan yang bisa kami dapatkan mengenai kebijakan NU dalam pelaksanaan pilkada besok? Ya, jadi kami tukaskan bahwa PBNU, PBNU berharap betul seluruh warga Jakarta yang memiliki hak pilih, gunakan hak pilih dengan baik, secara bertanggung jawab, untuk dan mengingat masripan Jakarta, bukan karena hal itu. Yang kedua, kami sependapat dengan berbagai pernyataan dari berbagai pihak, yang pada pokoknya penyelenggaraan pilkada ini kita serahkan kepada otoritas tetapi saya juga perlu sampaikan bahwa pihak-pihak yang dikasih kewenangan untuk menyelenggaraan pilkada dalam hal pelaksanaan pemukatan suara tentu kemudian oleh KPU dan perangkatnya, dalam hal pengawasan ada bawah seluruh. Berikutnya lagi adalah ada pemantau-pemantau pemulihan yang terakreditasi. Ada KIPP, ada Perludem, ada macam-macam. Mereka memiliki relawan di TPS-TPS untuk memantau pelaksanaan pemukatan suara. Masyarakat juga tentu tidak kehilangan haknya untuk melakukan pengawasan. Tetapi sekali lagi bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemukatan suara dan penghitungan hasil perangkat suara tidak boleh mengganggu kelancaran dan jalannya proses itu. Nah itu yang kita tekankan. Dalam hal pengamanan, sekali lagi kami PBNU percaya penuh. Percaya sama aparat pemerintah otoritas keamanan di Indonesia. Ada Polri, ada TNI. Kami percaya betul itu. Kami percaya. Kalau misalnya masih ada pihak yang meragukan dan mengatakan bahwa aparat kemungkinan misalnya tidak netral dalam pelaksanaan pilkada. Menurut Anda bagaimana? Apakah mereka tetap boleh hadir? Misalnya untuk pengawasi. Siapapun harus memastikan bahwa pilkada ini termasuk proses pemukatan suara dan penghitungannya setarikaputulasi hasil nanti itu harus berjalan fairness. Itu sesuatu yang tidak bisa kita war. Fairness proses pemukatan suaranya, fairness penghitungannya, dan seterusnya. KPU, PANWAS, dan otoritas keamanan juga harus memastikan dan meyakinkan kepada publik bahwa memang beliau menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kalau tugas dan fungsinya sudah dijalankan dengan baik, maka otomatis ya akan berjalan fairness. Dan kami sangat berharap itu dilakukan. Baik. Pak Chris, kalau menurut Anda, apakah dengan adanya rencana-rencana mobilisasi masa saat ini, bisa kemudian dijaga oleh apart misalnya untuk tetap aman dengan tadi hanya memiliki satu TNI, satu Polri? Terus penjagaan, tentu penjagaan penting sekali. Dan hadirnya satu, dua orang. Ini kan simbol. Simbol negara hadir. Tapi di luar itu juga sebetulnya tadi yang juga kontribusi memberikan aman itu pernyataan dan komitmen dari tokoh-tokoh besar tadi. Ada Gema Ruh Amin, ada Pak Syaira Geshirat, ada Wonsinyur, ada Ibu Tabarat. Itu sebetulnya mengembalikan bahwa demokrasi itu bukan pertarungan hidup mati. Demokrasi itu bagaimana menantang kekuasaan dengan beradab. Peradaban akan dikembalikan lagi. Dari suasana kebencian, permusuhan, amu-amuan, itu enggak begitu kamu. Eh, begini loh. Kalau saya bisa menyarikan apa yang disampaikan oleh Gai Besar Ma'ruf Amin, Pak Syaira, dan Bapak Oskop itu artinya enggak begitu. Ini negara ini untuk memilih orang, ini cuma lima tahun sekali. Kita harus senang-senang saja. Tidak usah pakai kemudian seakan-akan ini sudah pertaruhannya harus pertaruhan yang habis-habisan. Enggak ada. Di sini sebetulnya sangat bermakna sekali karena apa? Karena mengembalikan suatu proses kompetisi politik di dalam peradaban yang kita studi bersama. Apa itu? Ya bagaimana Pancasila itu bisa diterapkan di dalam praktek-praktek keseharian dan dalam kompetisi politik yang sebetulnya harus mengutamakan sport, invitas, dan sebagainya. Mengenai keterlibatan TNI Poli saya merasa mereka tidak akan ambil risiko seperti itu. Tidak ada. Jadi Anda yakin bisa berjalan aman dan netral? Saya tidak ada terbersih pun bahwa ada prajurit itu namanya TNI Poli lalu memihak. Gimana cara memihaknya? Begitu banyak orang yang menyaksikannya kan? Dan tidak. Dan begitu modern peralatan seperti itu. Kalau ada yang memang aneh-aneh saja di foto ceklik saja sudah mendapatkan sanksi dari Pak Komandan kan? Jadi saya hendak lah. Dan damai ini menurut saya sesuatu yang apa itu mulia dan momentum ini adalah momentum mengembalikan bahwa membangun kehidupan demokrasi membangun peradaban lain-lain. Lagi pula Mas Gris kalau kemudian misalnya ada pihak-pihak yang melakukan kecurangan apalagi kecurangan sifatnya masif apalagi terstruktur misalnya ada Mahkamah Konstitusi Iya ada. Jadi sistem kita di dalam pemilu termasuk dalam Bilkada dalam ini itu keabsahannya ditentukan dari dua hal yang pertama adalah legitimasi rakyat tata secara perolehan hasil suara yang kedua legitimasi berupa perolehan suara itu harus bisa dikonfirmasi berdasarkan aspek hukum nah bisa dijadikan di Mahkamah Konstitusi jadi tidak perlu kemudian misalnya andai kata terjadi satu dua peristiwa terus ada apa tidak perlu kemudian juga ribut-ribut nanti ada forumnya ada forumnya ada forumnya untuk mengkoreksi itu kalau kemudian betul terjadi kesalahan jadi rakyat kita dan saya percaya masyarakat kita ini sudah sangat dewasa karena kami juga yakin besok akan berjalan baik-baik saja aman saja kalau di NU sendiri apakah juga menyiapkan misalnya pengawas-pengawas begitu di lapangan kami tidak melakukan itu secara khusus tetapi kami menyarankan warganat tulama juga menggunakan hak pilihnya dengan baik dan kemudian turut menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemungkutan suara oke baik Pak Chris mungkin juga ungkapan itu mungkin lalu jangan kemudian idiomnya itu kalah menang itu terlalu ekstrim bisa lebih lunak oh tidak kalah dan belum menang iya kan oh ini tidak kalah oh yang saya juga belum menang iya kan kenapa masih bisa menang ini iya kan masih ada di mata lagi jadi jangan menjadikan ini satu pertandingan yang akhir akhir daripada semuanya sampai ancuran-ancuran baik nah tapi kalau misalnya sekarang ini ada 13.034 TPS dari pengamatan Anda dalam pelaksanaan pilkada yang putaran pertama apakah kemudian putaran kedua ini akan berjalan lebih rapi misalnya tidak ada kecilan-kecilan terus terlanjarnya sebetulnya ya begini pengalaman yang pertama ya itu juga diikuti itu atmosfer yang cukup panas ya tetapi menurut saya juga karena tokoh-tokoh semua kemudian juga kemudian apa mengingatkan publik bagaimana sebetulnya kita itu hidup bersama di dalam kebersamaan yang berbeda ini ada ada keredaanya yang cukup signifikan itu betul metamilnya tokoh-tokoh itu entah dari berbagai macam tokoh masyarakat dan umamadiyah atau agama-agama yang lain yang muncul bermunculan berbunculan bersama-sama dan menyampaikan harapan-harapan yang menyejukkan itu itu saya kira tidak sekarang ini hari ini saja tapi itu sudah dilakukan berturut-turut itu yang menurut saya ini juga memberikan kontribusi yang besar ya jadi sekali lagi jangan kita apa itu terfokus kepada apa satu bisa enggak satu hadirnya polisi dan tentara ini juga sudah mendapatkan dukungan dan wibawa dari tokoh-tokoh masyarakat harus damai harus damai seperti itu itu menurut saya penting sekali baik dengan adanya maklumat yang dikurangkan oleh kepolisian bawah su dan kemudian juga ada KPU menurut Anda apakah misalnya rencana mobilisasi massa besar-besaran akan bisa mungkin dikurangi tidak terjadi itu maklumat itu itu didukung oleh tokoh-tokoh ulama-ulama tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh besar yang juga sebetulnya menghendaki menghimbau ya untuk kemudian tidak melakukan hal yang bisa merusak suasana ya dan sehimbauan itu luar biasa TNI-Polri tentu punya terminologi lain maklumat tapi seperti ungkapan TNI Kemaruh Amin bicara seperti itu Kisah Italki Sirat anak uskup bapak-tokoh yang lain bicara seperti itu itu merupakan bagian dari semua upaya ini semua jadi menurut saya tentu TNI-Polri kontribusinya besar tapi juga yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kemauan tokoh-tokoh masyarakat yang begitu banyak pengangunnya ini juga menghendaki suasana yang damai saya kira begitu oke baik ini menarik soal menang dan kalah nanti kita akan bahas ya kira-kira setelah pilkada ini akan seperti apa keluarga Jakarta kita akan kembali usaha jadah berikutnya pemirsa selamat menikmati